Saya Esmang Dhani, saya adalah dosen ilmu komunikasi di Universitas Syahid Surakarta. Dikenalin, aku Devandra, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Saya Bu Indang sebagai Ibu Kadin di Universitas Syahid Surakarta. Nama saya Ipong Setiawan, saya pegawai Universitas Syahid Surakarta. Saya Destina Panirum, SEMM, saya adalah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Keuangan dan Pengembangan Universitas Syahid Surakarta. Saya Ulfah, saya tim PMB. Hari Kartini buat saya adalah kesempatan untuk kita wanita menunjukkan emasipasi kita. Tidak cuma di hari Kartini kita harus menghargai wanita, tetapi seharusnya kita setiap hari harus mampu untuk menghargai wanita dan tidak memandang remeh atau memandang sebelah mata wanita. Bukartini sebagai penerusnya, Bukartini, aku orang wedok ya orang gelap nganggur. Ngerti? Wang wedok harus bekerja maksimalis, biarpun apa ya, dikatakan pekerjaannya kok mik buruk, nggak apa-apa. Memperjuangan seorang wanita yang berjuang untuk negara kita. Kartini di dalam hidup saya berperan penting dalam cara memandang saya terhadap wanita, di mana kita harus menghormati, di mana kita harus lebih mengemansipasi wanita, terutama terhadap orang-orang di sekitar kita, seperti ibu, mungkin teman, atau mungkin pasangan kita sendiri. Sosok Raden Ejekapi. Beliau adalah sosok wanita luar biasa, yang bagaimana saat itu, di mana waktu itu Indonesia masih, kesetaraan wanita itu masih belum ada, tetapi beliau itu sudah mampu berjuang demi wanita menjadi sosok yang perlu dan cukup diperhitungkan. Banyak sih ya perempuan kalau sosok Kartini, pasti semua perempuan mempunyai kelebihan masing-masing. Sosok Kartini menurut saya, saya sendiri. Love myself. Samping banget, bagaimanapun Indonesia itu harus bisa maju bersama gendernya, yaitu wanita dan laki-laki itu harus bisa sama, agar sama-sama bisa memajukan Indonesia, menjadi Indonesia yang lebih luar biasa dan lebih hebat lagi di mata dunia. Terus berusaha, terutama di bidang pendidikan, karena kita akan menghasilkan generasi-generasi yang bisa membawa Indonesia ke anak-anak. Bagi puenta itu wanita ojo, nganggur. Jangan menjadi pengangguran. Tidak di sepeleknya wang lana. Jadilah wanita yang hebat luar biasa, yang bisa mendidik anak-anaknya nanti menjadi generasi unggul, agar Indonesia juga bisa lebih unggul lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton!